Gimana pengamatan koci soal laga penentu Timnas pada hari Kamis nanti lawan Gini U23? Peluang kita seberapa besar sih untuk bisa main di Olimpiade? Gue bilang lebih besar lawan Irak daripada Gini ya. Jadi ini kita bicara di atas kertas ya. Mereka itu punya 11 pemain kalau nggak salah yang sudah main di Timnas Senior. Kita cuma berapa? 5, 6, 7, 9 mungkin. Tapi ya dari itu ada 5-6 pemain itu main di divisi bagus. Kayak Moriba itu main di Getafe mantan Barca, pernah di Leipzig main di situ juga. Ada yang di Perancis, Lounge. Jadi ada berapa yang benar-benar sudah tahu sepak bola di level atas dunia. Dan itu nggak gampang, itu semua pengalaman yang kita kalah. Cuman kembali lagi, sepak bola itu kan bukan di atas kertas. Sepak bola itu kan bukan cuma skill. Sepak bola itu mindset. Dan di situ gue nggak ngeliat lepas lawan Irak. Lawan Irak itu yang ngendong 4-5 pemain, sisanya drop. Kalau kita kayak lawan Korea, lawan Jordania, 11-11 bisa bermain bagus. We can win. Tapi lawannya itu lebih berat daripada Irak. Jadi peluangnya lebih kecil? Peluangnya lebih kecil. Kalau Irak 50-50 ya, sekali lagi bukan nggak bisa ya. Karena ini timnas terlalu tidak konsisten. Contoh Witan, nggak konsisten banget. Kalau kita bicara Marcelino, Arhan, Ifar, Justin, Rafael. Ya Rafael nggak konsisten juga. Itu kan Nathan, 5 pemain yang lumayan konsisten lah. Mungkin nggak konsisten 1 match, 1,5 match. Tapi kalau Witan itu sangat tidak konsisten. Belum yang dari Liga 1. Diganti terus sama Sintayong kan. Dirombak terus. Nah ini yang jadi kekurangan buat timnas kita. Jadi kalau seandainya 11-11 tampil oke, kayak lawan Jordan, lawan Korea, ya kita bisa menang.